Salam sejahtera, kami dari tim pro setuju dengan pembentukan undang-undang pengelolaan SDA tersendiri. Untuk memperkuat argumentasi dari kelompok kami, kami berangkat dari sebuah teori yang dikembukakan oleh seorang filosof Jerman bernama Gustav Redbridge. Yang menyatakan bahwa kelayakan suatu undang-undang dapat dianalisis dari tiga keberlakuan, yaitu Filosofis Heltung, Sosiologis Heltung, dan juga Yuridis Heltung. Ditinjau dari Filosofis Heltung, SDA di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, peraturan tersebut bersifat abstrak dan memiliki ruang tafsir yang terlalu luas. Sehingga, sudah merupakan suatu urgensi untuk membentuk sebuah undang-undang yang baru dan kuat. Melanjutkan argumentasi dari tim kami, landasan filosofi tersebut juga didukung dengan landasan sosiologis. Terdapat fakta yang menyatakan masyarakat Indonesia masih banyak mengalami kerugian di bidang sumber daya alam. Salah satu bidang yang sering diserang konflik adalah pengelolaan sumber daya alam di bidang agraria. Sepanjang tahun 2015, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sedikitnya telah terjadi 252 konflik agraria di tanah air, dengan luas wilayah konflik sekitar 400 ribu hektare dan melibatkan sedikitnya 100 ribu kepala keluarga. Konflik yang terjadi tiap tahun ini membuktikan bahwa ketidakjelasan peraturan sangat berpengaruh dengan kerugian yang terjadi pada masyarakat tersebut. Maka dari itu, kami dari tim pro sangat mendukung pembentukan undang-undang pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Melihat hal ini sudah merupakan suatu urgensi atas inkonsistensi peraturan sektoral di Indonesia. Ditinjau secara yuridis, TAP MPR sendiri sudah memandatkan kepada DPR dan Presiden Republik Indonesia untuk membuat undang-undang tersendiri terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tercantum pada TAP MPR RI nomor 9 tahun 2001 pasal 7 yang berbunyi, menugaskan Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan TAP MPR terkait tentang pengelolaan sumber daya alam. Faktanya adalah tidak adanya umbrella ek yang memayungi pengelolaan sumber daya alam mampu menimbulkan inkonsistensi. Dan apabila terjadi inkonsistensi hukum, maka berpotensi menimbulkan konflik antara lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Maka dari itu kami dari tim pro sangat setuju dengan emosi debat kali ini, yaitu perlunya undang-undang tersendiri terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dan sudah menjadi sebuah urgensi untuk membuat undang-undang tersendiri tentang pengelolaan sumber daya alam.